Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Kembali ya Bersuah di bengkel hukum Mr. Jamal Yang tetap Mengupas tuntas permasalahan Pinjaman online Alias dunia pinjol Dunia-dunia yang penuh Dengan ancaman Dunia-dunia yang penuh dengan buka-membuka Aib orang Dunia yang penuh dengan Mudorot tidak ada sekali manfaatnya Ya teman-teman Semoga video-video saya yang sudah saya Sajikan di hari-hari kemarin Memberikan manfaat buat teman-teman semua Memberikan sesuatu gambaran Memberikan pencerahan dan memberikan semangat Untuk kalian tetap hidup Jangan sampai bunuh diri gara-gara pinjol ya Nau jubila minjalik Tidak sampai ya teman-teman seperti itu Oke teman-teman semua kali ini Saya akan mengupas Satu tema yang sedang Booming nih ya Akhirnya MUI menetapkan bahwa Pinjol alias pinjaman online itu Haram Alhamdulillah Bersambut Gegap gempita ini harusnya Disambut oleh masyarakat luas Bahwa pinjol itu Pinjaman online itu haram Hukumnya Untuk umat Islam Saksikan Seperti apa Dan mengapa MUI menetapkan Bahwa pinjol ini haram Saksikan ya Next di video ini Di sesi ini Semoga Terjadi Informasi yang luar biasa Buat teman-teman semua Informasi yang Bisa kalian tangkap Dan semoga Ini akan memberikan Suatu amunisi Untuk teman-teman bisa melawan Pinjol-pinjol yang Semana-mana Teman-teman bisa melawan DC-DC yang Kurang ajar Teman-teman bisa Meladakan perlawanan Dengan teror-teror yang Sudah dilancarkan oleh DC maupun Jurutage dari pinjol Oke teman-teman semua Bila video-video saya Bermanfaat Bila video-video saya Memberikan informasi Buat teman-teman Silahkan teman-teman Untuk Di Subscribe ya Subscribe dulu Lalu aktifkan loncengnya Untuk teman-teman Mendapatkan notifikasi Atas video-video Saya yang terbaru Lainnya Dan teman-teman Yang tadi saya bilang Kalau bermanfaat Video-video saya Silahkan Teman-teman share Ke teman Ke handai tolan Ke keluarga Yang tengah menghadapi Ancaman-ancaman Khusususnya dari Jurutage pinjaman online Teman-teman juga Bisa berkomentar Di kolom komentar Tulis apapun Permasalahan kalian Ya insya Allah Akan saya jawab Langsung saya jawab ya Oke teman-teman semua Check it out Jangan lupa teman-teman Untuk subscribe Aktifkan loncengnya Untuk notifikasi Video-video selanjutnya Terima kasih Oke teman-teman Ya Tadi tema Yang saya bawakan adalah Akhirnya Patwa MUI Menyatakan bahwa Pinjol ini Haram Hukumnya Untuk kaum muslimin Ya Ini yang ditunggu-tunggu Oleh semua orang Ya Patwa dari MUI Akhirnya terjadi juga Bahwa pinjol ini Dinyatakan haram Kenapa pinjol Dinyatakan haram Ya Ini saya buka Salah satu berita Dari Business.com Ya Ya Teman-teman bisa lihat Ya Di sebelah Tok Komisi Patwa MUI Tetapkan pinjol haram Karena tiga alasan Ini alasannya Kenapa MUI menetapkan bahwa Pinjol itu haram Tiga alasan Satu Terdapat Unsur riba Ya Satu Terdapat Unsur riba Itu yang menyebabkan MUI mengetok palu Bahwa pinjol haram Kedua Ya Memberikan ancaman Nah Ya Teman-teman bisa lihat Ya Ancaman-ancaman Ya Ini akan Saya buka ya Ancaman-ancamannya Apa aja Ya Nah Seperti ini Ya Ini ancaman-ancaman nih Lihat Bisa baca nih ya Jangan pikir Anda bisa kabur Dari hutang Jangan sampai Saya tindak tegas kamu Sore di jam 15 Tidak ada pembayaran Saya bisa main-main Sama kamu Hah Saya bisa main-main Sama kamu Mau main kemana om Ajak dong kita Gani Kalau ngomong Belepotan Ngaku jadi DC Ngomong belepotan Aduh Anak ma Anak ma Jinjing nih ma Anaknya Kurang ajar Udah jadi DC Ngomong belepotan Nah Ini juga salah satu nih ya Salah satunya nanti Saya membawa akses kontak Akan kami jalankan Sesuai peringatan kami di awal Dan kami akan lakukan Auto chat Whatsapp Atau SMS Wuset Auto chat Bahasamu Bro Bro Jika siang tidak ada pembayaran Kami jalankan sistem otomatis Yang akan merugikan Anda Well Di sini dijawab Saya tidak kabur Pasti tanggung jawab Bagus Ya Seperti itu aja Ya Itu ya Ancaman Ancaman seperti itu Modelnya ya Lucu-lucu Gitu kan Aduh Ya Lalu Kenapa juga MUI Mengeluarkan Patwa Selain tadi ada Unsur riba Terus ada juga Unsur ancaman Ya Terus ada juga Ya Alasan lainnya Yaitu alasan yang ketiga Yaitu bahwa Pinjol ini Membuka rahasia Atau aib seseorang Kepada rekan orang Yang berutang Ya Kenapa Pinjol ini dipatwakan Haram oleh MUI Karena Tadi Yang ketiga nih ya Alasan ketiga Karena Aib seseorang itu dibuka Ya Seseorang si A berutang Ya Karena si A tidak bisa membayar Lalu ditelepon Tidak bisa membayar nih Akhirnya dia Menghubungi Teman-teman dari si Orang yang berutang Si A ini Si Pinjolnya Ke si B Ke si C Ke si D Yang tidak ada hubungannya Dengan utang Hanya sebatas teman Yang dia temukan Di dalam kontak HPnya Ketika pertama kali Meminjam Itu kan Nasabah Pinjol itu Memberikan akses Ketika diminta Oleh Pinjol Untuk Memberikan akses Dan diberi akses Akhirnya Seisi Handphone Yang ada disini Seisi handphone Seisi handphone itu ada kontaknya Itu diserap semuanya Diambil kontaknya Dan dimanfaatkan oleh Pinjol Untuk Bila suatu saat Kedapatan Nasabah tidak bisa membayar Angsurannya Ya Akhirnya kontak-kontak Yang ada tersebut Mereka random Dan mereka acak Mereka langsung sebar Ya Untuk mempermalukan Konsumen Atau nasabahnya Dengan harapan apa Dipermalukan dengan harapan Agar segera bayar Itu aja sih Emang simple Tapi caranya tidak baik Kurang tepat Ya Ini bagus sekali ya Patu MOI ini Ini membuka Ya Membuka peluang Ya Nasabah-nasabah Untuk semakin terbuka matanya Dan semakin berani lagi Ya Tidak lagi Diteror dengan ancaman-ancaman Seperti itu Langsung kayak kerupuk Justru yang harus jadi kayak kerupuk Itu desenya Bukan Nasabahnya Ya Wake up Bangun Nasabah Bangun Ya Anda harus berani Harus yakin berani Yakin berani Ya Kalau ini sudah dipatuakan Ini haram Ya Makanya Teman-teman yang belum Menyentuh dunia pinjol Belum mengambil dana pinjol Amit-amit Ya Jangan sampai Teman-teman tergoda Ini sudah ada patuhannya Haram loh Haram Gak boleh lagi Ya Yang sudah terlanjur Kalau Anda memang Berkemampuan untuk membayar Silahkan Anda bayar Tapi bila Anda tidak ada kemampuan untuk bayar Lalu Anda paksakan diri Anda Untuk berhutang kepada yang lain Anda untuk pinjam kiri kanan Depan belakang Untuk berhutang lagi Gara-gara untuk membayar urusan pinjol Tidak usah dibayar Gak usah dibayar Cukup Anda Diam saja Dan lihat aja Ya Ancaman-encaman tersebut Tidak akan pernah berepek loh Apalagi kalau dia mengancam Tentang masalah hukum Gak akan ada efeknya Mana ada Nasabah pinjol yang dipenjara Gara-gara kewajiban Pinjamannya itu Tidak dibayar Kewajiban langsurannya Tidak dibayar atau dilunaskan Tidak ada Ya Saya mau semuanya bangun Wake up Bangun Bangun dari ketakutan Anda Bangun dari rasa cemas Anda Bangun dari kekhawatiran Anda Sudah saatnya Anda bangun Jangan pernah lemah Ya apalagi sekarang sudah dipatuakan Alasan tiga tadi Alasan MUI Menetapkan bahwa pinjol itu haram Karena satu riba Keduanya suka mengancam Ketiganya membuka aib orang Dengan cara menyebar data Pas Good Ya alhamdulillah Halus bisa Kita patut bersyukur Ya kita mempunyai lembaga Semacam MUI Majelis Ulama Indonesia Dan akhirnya mengeluarkan patwa Di tengah kerisauan Di tengah kekacauan Ya di dunia perpinjolan Seperti ini Di tengah teror-teror yang merebak Di masyarakat khususnya Kepada nasabah pinjol Alhamdulillah Terima kasih Ya untuk jajaran MUI Dan untuk jajaran kepolisian Juga Support dari OJK Ya terima kasih ya Ini Sesuatu Kado terbaik Untuk para nasabah Kado terbaik Untuk umat Islam Kado terbaik Untuk umat muslim Di seluruh Indonesia Dan ini menjadi patwa Bahwa pinjol adalah haram Oke teman-teman semua ya Ya Sesuai dengan patwa ulama Ya Dari MUI Patwa Majelis Ulama Indonesia Yang wajib dijalankan oleh Kita sebagai orang muslim Sebagai umat Islam Sebagai umat muslim tentunya Ya Sudah ada patwanya bahwa Bahwa pinjol adalah haram Maka kita tidak boleh lagi Menyentuh pinjol Dunia pinjol Cukup Yang sudah terjebak pinjol Cukup selesaikan saja Atau Anda mau gagal bayar Silahkan Ya Anda merasa terteror Diteror Sudah abaikan saja Ya Yang akan rugi siapa? Yang akan rugi Perusahaan pinjolnya Akan rugi siapa? Yang akan rugi Desenya gak bisa makan Udah itu aja ya Seperti dalam video-video saya Sebelumnya Bahwa Ketika Anda gagal bayar Ketika Anda tidak Bisa membayar angsuran Justru musibah itu Akan terjadi Untuk desenya Justru musibah itu Akan terjadi Untuk perusahaan pinjolnya Jadi gak usah Anda takut Yang perlu takut itu Mereka harusnya Dan mereka harusnya Baik-baik Kepada nasabah Kalau mereka baik-baik Kepada nasabah Mereka tidak Sewanang-wenang kepada nasabah Mereka baik-baik Sopan santun Ketika melakukan penagihan Mereka tidak memaki-maki Mereka tidak menyebar data Mereka tidak mempermalukan Mereka membuka Aib nasabah Tentunya patwa ini Tidak akan keluar Benar kan Logikanya disitu Logika berfikirnya Mereka Sampai M.O.I. mulai patwa Seperti itu Berarti sudah keterlaluan Dan sudah ditemukan Fakta dan bukti Sudah riba Sudah jelas Sudah mengancam Banyak laporan Yang masuk sampai Polisi pun Menggulung Pelaku-pelaku pinjol Ilegal Baik ilegal maupun legal Saat ini sedang ditelusuri Kedapatan akhirnya kan Dan juga Membuka aib Sudah jelas-jelas kan Setiap kali ancaman Teman-teman bisa lihat kan Di beberapa kasus Setiap kali ancaman itu disertai dengan Mau menyebar data kontak darurat Mau menyebar di luar kontak darurat Alias di luar kondar Itu kan namanya Mempermalukan dan membuka aib seseorang Makanya M.O.I. sudah tegas Ya Menyatakan bahwa Haram hukumnya Karena tiga alasan Ya Seperti itu Teman-teman Terbuka matanya Ya sekarang Berbesar hati Bahwa kalian masih ada rejeki yang lain Selain dengan pinjol Ya Tidak ada lagi urusan Punjal pinjol Punjal pinjol lagi Ya Haram hukumnya Mari kita hidup Tanpa Pinjaman online Kita hidup tanpa utang riba pinjol Masih banyak Hal-hal lain yang bisa kita kerjaan Untuk mencari dan mengais rejeki Selain dengan Meminjam pinjaman online Oke teman-teman semua Ya Sebelum kita tutup permasalahan ini Saya mau Membuka teman-teman semua Ya Mengetuk hati teman-teman semua Ya Bahwa ini sudah Sudah ada ya Fatwanya Selain riba Dilaknat oleh Allah Ya Kita tidak boleh masuk dalam barisan orang-orang yang dilaknat Allah Ini pun sekarang sudah Dikeluarkan oleh M.O.I. bahwa Pinjol Pinjaman online Itu adalah haram Teman-teman sepakat ya Untuk kembali ke jalan Tanpa utang pinjol Stop Utang riba pinjol Stop Ya Seperti itu Teman-teman yang masih diteror Dan masih dicacimaki oleh dese Abaikan saja Ya Abaikan saja Ya Gagal bayarkan saja Karena dengan gagal bayar mereka tidak akan bisa makan Itu adalah Buah dari yang harus diterima Oleh para dese dan jurutagi Ketika mereka memaki-maki konsumen Memaki-maki nasabah Memaki-maki debiturnya Yang didapat adalah Debitur tidak akan pernah membayar Dan itu jalankan Tidak usah dibayar Biar mereka merasakan Bahwa tidak dibayar Tidak akan pernah bisa makan Gara-gara Kalian dimaki-maki Ingat Ya Mereka berpenghasilan adalah dari kalian Ya Mereka gajian dari kalian Mereka mendapatkan bonus dari Pembayaran kalian angsuran Sekarang kalian raja Ketika kalian diusik Kalian sudah punya niat untuk membayar Tertunda karena kalian belum punya uang Tapi kalian punya niat bayar Tapi ketika kalian dimaki-maki Kesel kalian Akhirnya Membuat kalian akan menunda pembayaran Selamanya Akhirnya Mereka juga yang kebingungan kan Desenya makanya Ya Para dese saya ingatkan Ya Kalian sebenarnya butuh Angsuran kan Kalian butuh angsuran Makanya jangan semena-mena Terhadap Nasabah atau debitur kalian Ini buahnya Akhirnya MUI menyatakan bahwa Pinjol haram Ya Ini akibatnya Silahkan Kembali ke jalan yang benar Untuk para dese Baliklah Cari Dan mengais rejeki Yang lebih halal lagi Untuk teman-teman Yang sudah terlanjur Terjebak Dalam urusan pinjol Kembali Bertobatlah Teman-teman semua Ya sudah ada fatbahnya Bahwa ini adalah haram Teman-teman kembali Mengais rejeki yang lebih halal lagi Teman-teman Balik Ya Kepemahaman semula Bahwa benar-benar Utang pinjol ini adalah Riba Dan diharamkan oleh Allah Dan dilaknat oleh Allah Teman-teman Yuk Kita berbuat yang lebih baik lagi Kita memberi napkah Untuk anak istri Untuk keluarga Yang lebih halal lagi Insya Allah Ketika kita Niat untuk berhijrah Ya Dari pinjol Untuk melepaskan pinjol Dan bertahan Untuk tidak tergoda pinjol Insya Allah Allah akan memberikan Ya Rejeki yang halal Rejeki yang baik Rejeki yang deras Terus menerus Karena niat kita Untuk meninggalkan Dunia riba Khususnya pinjol Allah akan merahmati Setiap usaha Dan ikhtiar kalian Allah akan merahmati Semua pekerjaan kalian Tidak ada satupun Allah akan pernah lupa Atas niat kalian Ya Yang Ingin menjalankan Perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Teman-teman Yuk Sekali lagi saya ingin Tinggalkan dunia pinjol Insya Allah berkah Terima kasih Para subscriberku Dimanapun berada Terima kasih Sudah mensupport Channel saya ini Dengan cara Mensubscribe-nya Dan mengaktifkan Tombol loncengnya Terima kasih banyak Semoga Menjadikan pahala jariah Buat teman-teman semua Terima kasih Wabillahi topik wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!